Tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menggelar razia toko besar-besaran di hari ketiga perpanjangan PSBB Kota Depok, Jawa Barat. Puluhan toko yang masih beroperasi ditutup paksa dan disegel oleh petugas. Razia besar-besaran digelar aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri terhadap toko yang masih beroperasi di sejumlah jalan protokol di Kota Depok, Jawa Barat. Sejumlah toko yang kedapatan beroperasi langsung ditutup paksa petugas. Tidak hanya itu, petugas juga menyegel toko dengan menempel stiker penutupan sementara. Tindakan tegas dilakukan lantaran para pemilik toko tidak menghiraukan aturan pembatasan sosial berskala besar yang berlaku di Kota Depok. Harapannya ini adalah menggugah masyarakat untuk berperan serta ikut aktif. Karena PSBB ini bukan kewajiban dari pemerintah saja. Ini kewajiban bersama. PSBB ini adalah untuk mencegah penyebaran. Penutupan paksa berlaku sejak PSBB Kota Depok diperpanjang hingga 12 Mei mendatang. Jika masih ada yang membandel, petugas mengancam akan mencabut izin usaha toko. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, INews melaporkan.